Terima kasih. Jadi, ini sebetulnya persembahan dari aku dan Langit Musik. Untuk lagu wanita ini, aku mau ngumpulin video-video yang memakai lagu ini, di mana orang yang video ini itu meng-capture atau bikin record wanita yang dia sayangi atau yang dia pikir kayak amat-sangat berpengaruh buat hidupnya dia. Misalnya mamanya lagi di dapur, misalnya lagi masak, lagi cuci, lagi tiba-tiba lagi nyiapin makanan, lagi bersih-bersih apa segala macam gitu. Di videoin, terus udah gitu pakai lagu wanita ini gitu. Jadi, ini wanita challenge. Jadi, mungkin bukan ke koreo, tapi lebih ke apresiasi dalam bentuk video ya. Mengapresiasi wanita-wanita yang hebat-hebat dalam hidup kita. Tidak perlu seorang wanita karir yang luar biasa berkarir gitu. Tapi misalnya wanita ini yang selalu mendampingi, mendampingi kita dalam kesehariannya. Mungkin juga wanita ini yang misalnya nih wanita yang aku bacain tadi ya di video liriknya, kebetulan video liriknya udah keluar di komen-komennya aku bacain tadi. Aku baca kayak, ini persembahan, lagu ini kayak dipersembahkan buat diri aku sendiri karena aku lagi di luar negeri bekerja, dia mungkin sebagai TKW gitu. Di luar negeri bekerja, mencari uang untuk keluarganya, untuk memperbaiki nasib dia dan keluarga gitu. Jadi, wanita itu adalah aku. Dia bilang, waw, yuk, keren banget ya. Jadi, ini yang aku harap dengan lagu ini bisa, orang tuh bisa memberikan lagu ini pada wanita yang dia citain ataupun untuk wanita-wanita menghargai dirinya sendiri. Jadi, itu nanti akan ada rosa wanita challenge dan video-video yang udah nanti kita nepat gitu disunting itu bakalan di-edit sama Atea dan akan dimasukkan ke dalam video clip wanita yang nantinya... Udah, keren! Jadi, nanti bisa dikasih tau nih ya, buat ada di tulisan media masing-masing, nanti tau nih ada tantangan dari Teo Ca ya? Tantangan. Ini banget. Ini bakalan ada di Tiktok dan juga di Instagram. Siap, siap. Mas Sabar. Mas Bekerja.